Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku Disharekan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Masih bersama dengan Dr. Ahmad Kemal Harzif SPUGK Dokter Spesialis Kebidanaan dan Kandungan Konsultan Fertilitas di Rumah Sakit Anna Bekasi Dan dokter dilanjutkan kembali sebelum ke kesimpulan Sekarang giliran membahas bayi tabung ya Jadi oke ini kalau naik lagi ke tahap yang lebih serius lagi gitu ya si bayi tabung ini Kalau yang sudah melalui tahap seperti apa sebelumnya dokter? Kira-kira bagaimana perasaannya? Jadi bayi tabung itu kan biasanya pilihan terakhir ya buat pasangan ini Terutama untuk pasien-pasien yang mungkin sudah pernah inseminasi Biasanya kita kasih batasan mungkin kalau sudah tiga atau empat kali insem Kalau belum berhasil disarankan untuk bayi tabung Atau misalnya jumlah spermanya tidak mencukupi untuk inseminasi Ya itu juga langsung ke bayi tabung Atau dua-dua saluran telurnya mampet Karena kalau untuk insem saluran telur harus ada yang terbuka Minimal satu Kalau dua-duanya tertutup itu disarankan untuk bayi tabung Tapi memang udah coba tiga sampai empat kali inseminasi Tapi belum berhasil juga Jadi mulai melirik ke arah yang lebih tinggi lagi ya si bayi tabung ini Walaupun usianya masih sangat muda dok Artinya perempuannya 27 misalnya atau 28 Suaminya juga mungkin masih muda Artinya kalau perempuan ini masih jauh nih dari usia 35 Tapi kalau sudah mencoba berkali-kali ternyata belum berhasil Memang bayi tabung ini ya? Ya betul justru memang lebih baik lebih cepat gitu Kalau memang dia sudah coba prosedur yang sebelumnya dan belum hamil Justru angka kehamilannya lebih tinggi Kalau dia coba bayi tabung di usia yang lebih muda Ketimbang nanti ditunda Jadi peluangnya ini jadi lebih tinggi begitu ya Nah bila dijelaskan dok bayi tabung itu sendiri prosesnya seperti apa Tentu kan berbeda dong Kalau yang tadi kan inseminasi itu disemprot Dipilihkan sperma yang kualitasnya yang terbaik Jadi kalau yang permasalahan tadi kurang gesit atau apa Udah gak dipilih ya jelas-jelas ya dok ya Yang terbaik yang diambil disemprot dan dilihat reaksinya sekitar 2 mingguan Itu ya tadi ya dok ya Itu inseminasi Kalau bayi tabung letak bedanya itu dimana? Bedanya itu bayi tabung biasanya pasien diperiksa di awal siklus mens Kemudian diberikan obat penyubur Nah bila sudah dapat telur yang matang Dia dilakukan prosedur namanya prosedur petik sel telur Sel telurnya itu diambil dari bawah gitu ya Dengan pembiusan tentunya Kemudian sel telur yang sudah didapat itu akan disiapkan di lab Untuk dipertemukan dengan sperma suami Jadi dipilih nanti sperma suaminya Kemudian dipertemukan untuk terjadi pembuahan Bedanya dengan inseminasi pembuahan Inseminasi masih di dalam tubuh pasien Oke Kalau di bayi tabung Pembuahannya itu terjadi di luar di lab Kemudian dilihat lagi di laboratorium Apakah terjadi perkembangan dari embryonya atau bakal janinnya Begitu sudah hari ketiga atau hari kelima Dimasukkan lagi ke badan pasien Oke kurang lebih seperti itu ya dok ya Nah pada prosesnya sendiri dokter Agar kesiapan fisik dan mental tadi kan sangat penting ya dok ya Apa yang biasanya dokter sarankan sih Artinya tetap harus jangan lupa relaksasi juga Tetap tenang supaya nggak terlalu emosional gitu ya Karena ini kan sangat penting juga ya dok ya Mental yang perlu dibangun itu seperti apa Mungkin edukasi yang bisa dokter sampaikan juga Agar pasangan gitu tetap semangat gitu Menjalankan prosesnya ini sendiri seperti apa Artinya tetap optimis Memang support group itu sangat penting ya Dan kadang-kadang bertemu dengan sesama pasien bayi tabung Bisa saling menguatkan gitu saling menenangkan Karena memang tahapan-tahapan itu sangat membuat stres untuk pasangan ya Saat penyuntikan apakah sel telurnya tumbuh atau nggak Pas diambil telurnya ada atau nggak Pas mau ditransfer masukin kembali embryonya Atau di bakal janinnya itu berhasil atau tidak itu sangat mencemaskan Memang di rumah sakit disediakan itu Untuk berdiskusi ya Konselor untuk masalah persiapan mental pada pasien-pasien yang menjalani program bayi tabung Supaya lebih tenang Jadi memang tadi pentingnya support group tadi ya dok ya Sharing itu penting sekali ya dok ya Terus juga tadi alhamdulillah ada konselornya juga ya dok ya Jadi dari sisi penguatan mentalnya juga disini bisa saling apa ya Dikasih tadi edukasi juga Ya intinya adalah saling komunikasi tadi ya dok ya Edukasi itu sangat penting Untuk karena waktunya juga terbatas begitu ya Jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini kepada kita semua singkat saja Silakan Jadi kesimpulannya memang pasangan yang sudah menikah satu tahun apabila belum hamil Sangat disarankan untuk cepat-cepat memelisahkan diri sehingga bisa mengetahui masalahnya ada di mana Dan melakukan langkah-langkah penanganan infertilitas itu secara berkesinambungan Artinya jangan sampai stop di tengah jalan kemudian hilang Mungkin melah atau ada perasaan-perasaan campur aduk lah dok Jadi saya sering mengibaratkan bahwa kita tuh seperti naik tangga Kalau kita naik tangga kita harus continue terus lama-lama bisa mencapai tujuan kita yang ada di atas Wow luar biasa Misalnya kalau kita berhenti atau bahkan kita tidak melakukan apa-apa Akhirnya kita gak bisa mendapatkan ngomongan Iya jalan di tempat begitu ya Jadi pada intinya adalah tadi Bismillah ikhtiar tetap diserahkan kepada Allah nanti keputusannya seperti apa Pasti akan insya Allah gitu ya diberi ngomongan di saat yang sudah tepat gitu ya Yang terpenting adalah tadi bagaimana diskusinya juga dengan dokter atau serahkan kepada ahlinya juga gitu ya dok ya Jadi bangun trust juga kepercayaan antara pasien dan dokter itu juga sangat penting ya dok ya Oke ada lagi yang disampaikan atau sudah cukup dokter? Sudah cukup Oke baik dokter terima kasih telah berbagi ilmunya disini insya Allah membawa banyak manfaat Untuk orang banyak sukses berkas lalu untuk dokter dan ilmu dokter ya Baiklah pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini Jangan lupa untuk terus ikuti program dokterku setiap Senin sampai Jumat Air kata saya Rini Ayu Ningitias beserta seluruh krim tugas mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!